Roy pernah kena santet lewat makanan karena jengkol apa ya? Jengkol jengkol. Jadi kiriman makanan, tiba-tiba pas papa porku aduk, itu ada pecahan-pecahan beling. Aku malah bilang aku indigo gimana-gimana, cuman seorang Roy Kios itu emang tendensinya juga kesana. Aku ada kecenderungan untuk bunuh diri yang sangat kuat. Aku tuh masih ngeliat di tahun depan itu tuh banyak kayak kejadian kasus-kasus yang akan meledak. Aku percaya ketika kita meninggal tapi punya banyak pegangan itu, itu pasti susah kayak pergi untuk ke alam yang berbeda.